Halo sahabat Valentino Marcus Situ Morang, deretan artis beragama Buddha yang sering disangka Muslim ini kerap menjadi perhatian netizen, pasalnya, sebagian dari para artis yang beragama Buddha ini sebelumnya dikenal menganut Islam. Namun di pertengahan jalan hidupnya, mereka pun memilih pindah agama, bisa dibilang para artis yang beragama Buddha memang jarang terekspos. Alhasil, banyak netizen yang mengira mereka menganut agama Islam, sampai akhirnya, para artis beragama Buddha ini mengunggah kegiatan mereka. Saat sembahyang di Hari Raya Waisak, penasaran siapa saja mereka berikut ini, deretan artis beragama Buddha yang sering disangka Muslim? Roy Kiyoshi Artis beragama Buddha yang sering disangka Muslim adalah Roy Kiyoshi. Pemilik nama lengkap Roy Kurniawan ini adalah seorang paranormal, aktor, dan personality televisi Indonesia. Dia dikenal sebagai orang yang mempunyai kemampuan indigo. Roy adalah penganut Buddha yang taat. Namun banyak yang mengira, dirinya adalah seorang Muslim. Roy bahkan punya aula khusus di dalam rumahnya untuk beribadah. Reza Arab Mantan suami dari Wendy Walter ini mengaku pernah mengalami mati suri saat berusia 9 tahun selama 12 jam karena komplikasi dari demam berdarah, jantung lemah, darah rendah, hingga lambung bocor secara bersamaan. Reza pun sudah difonis meninggal dan berada di kamar mayat. Sebelumnya, Reza memang menganut agama Islam, namun, pada 2019 dia berpindah agama ke Buddha. Keputusannya untuk pindah agama menjadi Buddha ini diakui sebagai keinginannya sendiri, bukan paksaan mantan istri. Dewi Lestari Artis beragama Buddha yang sering disangka Muslim berikutnya adalah Dewi Lestari Simangun Song atau yang akrab dipanggil di. Sosoknya pertama kali dikenal masyarakat sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi. Sejak menerbitkan novel supernova yang populer pada 2001, dia dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang novelis. Dia adalah pemeluk agama Buddha. Dia pun kerap mengabadikan momen ibadah serta perayaan hari Waisak di media sosialnya. Fendi Chow Pria tampan berwajah oriental ini mengawali karirnya melalui ajang pemilihan model aneka Yes pada 2003. Dalam ajang tersebut, Fendi berhasil menjadi salah satu finalis. Dengan kategori wajah oriental, Fendi adalah seorang penganut agama Buddha. Dia dan sang istri, Stella Cornelia, bahkan tak pernah absen merayakan hari raya Waisak bersama. Meski begitu, banyak yang menduga jika pemilik nama asli Fendi Herianto ini adalah seorang muslim. Nofinta Dini Nofinta Dini merupakan salah satu selebritis Indonesia yang tak menutupi keyakinannya. Nofinta adalah pemeluk agama Buddha. Seringkali, Nofinta memperlihatkan kegiatannya saat merayakan hari besar Buddha. Wendy Walter Artis beragama Buddha, namun sering disangka muslim selanjutnya, adalah Wendy Walter. Pemilik nama asli Wendy Meilina Leo ini, memang merupakan keturunan Tionghoa. Namun, banyak yang mengira, Wendy adalah seorang muslimah, padahal, Wendy adalah seorang buddhis yang berasal dari keluarganya. Itulah tujuh artis Indonesia yang sering disangka penganut agama Islam ternyata menganut agama Buddha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!